Intro Hai bunda kembali lagi di iPop dan masih bersama saya Anggi Pasaribu Eh bunda pernah denger gak yang katanya tuh kalau makan salad bisa bikin semelit Atau pertanyaan-pertanyaan lain gitu deh bun yang bikin kita tuh gemes Tapi penasaran gimana kalau kita sekarang cari tau bun di bunda bertanya Yuk Bener gak dok makan salad itu bisa menyebabkan semelit? Benernya tidak karena salad itu justru termasuk buah yang seratnya tinggi Jadi sebetulnya dia mestinya baik untuk pencernaan bukan bikin semelit Kalaupun kebetulan makan salad lalu mengalami semelit mungkin dari asupan lain-lain yang dapat menyebabkan semelit Dok saya mau tanya apakah makan salad itu harus dengan kulit aringan tipis itu? Ya itu sebaiknya dikonsumsi karena ternyata kulit aringnya itu yang seratnya tinggi Jadi supaya dapat semua seratnya harus dikonsumsi bersama dengan kulit aringnya Apa bener biji salak yang diolah jadi bubuk kopi atau direbus dan diminum airnya banyak manfaatnya? Biji salak memang ada penelitiannya tapi terhadap biji salaknya itu sendiri Dia terbukti memang mengandung antioksidan yang tinggi Jadi mungkin dari situ orang berpikiran untuk mengolah dibuat jadi kopi lah direbus Tujuannya untuk memperoleh si antioksidannya Tapi sayangnya belum ada penelitian lebih lanjut yang meneliti bagaimana komposisi kandungan biji salak setelah diolah tersebut Karena kan pasti berbeda Gak cuma masyarakat Indonesia yang suka buah salak bun Sejumlah warga asing juga kepincut sama si buah kecut ini Seperti youtuber asal negeri Gingseng, Hari Jisun Jisun yang punya lebih dari 2 juta subscriber ini Membuat konten tentang buah-buahan Indonesia bersama ibundanya Salah satunya salak Di video ini, Jisun juga mengajarkan ibunya cara membuka salak hingga mengonsumsinya Kayaknya ibu Jisun ketagi hantu Berikutnya masih dari youtuber korea Kali ini, ada bandung opa yang menantang temannya untuk mencoba hal-hal unik Ya, salah satunya buah salak Reaksi sang rekan awalnya sih takut dan sempat terkejut Tapi rupanya si opa alay alias temannya si bandung opa ini Ternyata suka lho bun sama buah salak Meski dibilang rasanya mirip sampo Yang terakhir, kita punya mas bak bule Amerika alias orang-orang kedubas Amerika Serikat di Jakarta Rupanya mereka banyak yang penasaran nih bun sama buah yang disebut snack fruits ini Reaksinya juga macam-macam lho bun Ada yang suka, ada yang enggak Tapi secara keseluruhan, mereka ngakuin kalo si buah tropis ini emang unik dan bisa dipadukan dengan sajian lainnya Tidak mungkin dengan coklat Mungkin dengan coklat Mungkin dengan coklat, sesuatu yang lebih manis Mungkin dengan coklat juga Mungkin dengan coklat juga Untuk coklat wain Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa